Isobat Tarasiku Ketemu lagi dengan channel Xero TV dalam konten Narasiku Gimana hari ini Sobat Tarasiku? Semoga Sobat Tarasiku selalu dalam keadaan sehat Konten kali ini cukup menarik Dimana Narasiku akan membahas seorang vokalis metal band yang telah lanjut usia Yang berumur 99 tahun Penasaran Sobat Tarasiku? Siapakah dia? Oke mari kita mulai pembahasannya Musik metal identik sebagai musik dengan tempo yang cepat Musik metal juga khas dengan suara vokalis yang besar dan kencang Vokalis musik metal kebanyakan bisa membawakan teknik bernyanyi screaming yang memukau Musik genre ini kerap dikaitkan dengan kegagahan dan kejantanan Baik laki-laki atau perempuan bisa menjadi vokalis metal Asal memiliki suara yang kuat untuk memperlukan lagu metal Bahkan seorang lansia pun bisa jadi vokalis metal Seorang yang 99 tahun bernama Inge Menjadi vokalis band Inge and the Tritonic Kings Wah bagaimana ceritanya ya? Inge mengaku sebenarnya tidak terlalu bisa bermain melodi Namun ia merasa saat menyanyikan lagu metal Ia hanya perlu mengucapkan kata tanpa melodi Aku tidak bisa bernyanyi Aku tidak bisa membawa nada Ia jadi metal cocok untuk ku karena Ku hanya perlu mengucapkan kata-kata Gelas Inge Sudah 3 tahun ini ia didapuk sebagai vokalis band Inge yang notabene seorang penulis puisi Dalam bahasa Inggris dan Jerman Juga menulis lirik lagu yang ia bawakan Kebanyakan ia menulis puisi bertema Kemanusiaan, lingkungan, cinta, kemarahan, dan kebenaran Inge lahir dari keluarga Yahudi Ia lahir di Vienna, Afria pada tahun 1922 Keluarga Inge memiliki aktivitas normal dan harmonis tanpa masalah Saat Nasi menyerang Yahudi Ayahnya melarikan diri ke Inggris Ibu Inge menumpang di rumah teman di Swiss Dengan memberikan imbalan berupa perhiasan Inge bahkan pernah jadi mata-mata Nasi Dengan merawat Villa Dinas Rahasia Amerika Serikat Beberapa tahun setelah perang Inge dan suaminya yang bekerja sebagai komposer musik Pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat Inge dan suaminya Otto Coleman Kerap menjadi sosok yang menata musik beberapa musisi legenda Seperti Nat King Cole dan Dan Martin Setelah lelah bekerja di Hollywood Inge memutuskan berhenti Inge mengatakan bahwa hal yang paling Ia maknai sepanjang hidup ialah kebebasan Di usianya yang ke 97 ini Ia merasa bebas dan tidak ada penyesalan Atau ketakutan untuk melakukan apapun Ia tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan Tapi sayangnya kabar duka datang Untuk kancah musik death metal Inge Ginsberg si nenek death metal Baru aja meninggal dunia di usia Yang ke 99 tahun Beberapa tahun belakangan Nenek warga negara Swiss ini Menjadi sosok yang fenomenal Usai yang mendidikan band death metal Bernama Inge and the Tritone Kings Di band ini nenek Ginsberg pula Yang jadi vokalisnya Padahal saat itu umurnya udah 93 tahun Nenek Ginsberg pun menghabiskan Masa tuanya bolak-balik Antara Swiss dan New York Memimpin band death metal Bersama teman-temannya yang berusia jauh lebih muda Pernah sekali waktu band death metal unik ini viral Gara-gara muncul di America's Rhode Island Nenek Ginsberg juga dibikinin mini dokumenter oleh New York Times Karir si nenek metal hat pun kini telah usai Pada 20 Juni lalu Ia dikabarkan wafat akibat gagal jantung Band matanya Pedro da Silva mengkonfirmasi wafatnya nenek Ginsberg Kepada di New York Times Rest in Peace nenek metal Hidupnya pasti sangat banyak menginpirasi anak-anak muda Supaya lebih semangat lagi dalam berkarya Oke Sobat Tarasiku Mudah-mudahan info kali ini juga cukup bermanfaat Dan bisa menambah wawasan kita semua Jika ada saran dan kritikan Sobat Tarasiku silahkan komen di kolom Komentar di bawah ini Dan jika video ini dianggap cukup bermanfaat Silahkan Sobat Tarasiku bagi video ini sebanyak-banyaknya Agar kami lebih semangat lagi mengupload video terbaru lainnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Stay safe and stay healthy Sobat Tarasiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!